Barang siapa merasa diri sudah dekat dengan Tuhan, merasa diri sudah suci, tetapi ketika berhadapan dengan orang lain, berhadapan dengan sesama, dia tidak mampu mencintai, itu dipastikan oleh Tuhan bahwa hubungan dengan Tuhan juga tidak beres. Tandanya sangat sederhana, kalau kita merasa hubungan kita dengan sesama lebih baik, itu karena hubungan kita dengan Tuhan juga lebih baik. Kalau tidak, mari kita bertanya, sudahkah kita menemukan Tuhan? Jangan sampai di gereja kita domba berbuluh putih, tapi keluar menjadi serigala. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, Cinta Kasih Allah dan Persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan mendengar bagaimana Tuhan menghendaki kita berpuasa dengan cara berbuat baik kepada sesama. Sadar bahwa kita orang yang lemah, yang seringkali acuh, tak acuh terhadap sesama kita yang membutuhkan, mari kita dengan rendah hati menyesali dosa kita dan juga dosa-dosa lain. Dan dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan. Marilah berdoa. Alah Bapak yang Maha Kudus, persembahan yang kau kehendaki, ialah jiwa yang hancur. Begitupun hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina. Ajarilah kami berpantang dan berpuasa dan rela berbuat amal serta saling membantu sebagai Putra dan Putri Bapak yang satu dan sama. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya Memang, setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang berlaku yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyai aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah dan bertanya. Kami berpuasa, mengapa engkau tidak memperhatikannya juga? Kami merendahkan diri, mengapa engkau tidak mengindahkan juga? Camukanlah, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelai, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Inikah puasa yang ku kehendaki, mengadakan hari merendahkan diri, menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung serta abu sebagai lapik tidur? Itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah. Engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku. Membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi ia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti facar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kepenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah, engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia berkata, Ini aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kasihanilah aku, ya Allah. Menurut kasih setiamu, Menurut besarnya rahmatmu, Hapuskanlah pelanggaranku, Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, Dosaku selalu terbayang dihadapanku. Terhadap engkau, terhadap engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandanganmu, kulakukan. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tuhan, engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan. Kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja Kemuliaan Gekat. Carilah yang baik, dan jangan yang jahat. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja Kemuliaan Gekat. Tuhan Sertamu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa, Datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, Mengapa kami dan orang farisi berpuasa, Tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita, Selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, Mempelai itu diambil dari mereka, Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus Saudara-saudari yang seiman dalam Kristus, Masa puasa gereja katolik ditandai dengan tiga hal, Yaitu doa, Yang kedua puasa, Dan yang ketiga amalkasih. Pada hari Rabu-Abu, Yesus mengingatkan para pengikutnya, Agar berhati-hati ketika melakukan tiga hal tadi, Kalau berdoa, Jangan pamer, Mencari pujuan orang, Di depan banyak orang, Kalau memberi sedekah, Suka mencanangkan hal itu, Membunyikan trompet, Untuk memberi tahu bahwa dia, Memberi sedekah, Atau, Kalau berpuasa, Wajahnya dibuat muram, Supaya kelihatan dia sedang berpuasa, Tiga hal ini, Menjadi, Ciri, Masa puasa kita, Karena tiga hal ini, Merupakan hal penting, Dalam agama Yahudi, Yang diambil alih, Oleh agama Kristen, Dalam bacaan pertama, Yang baru kita dengar, Kita mendengar, Bagaimana orang Israel, Kalau berdosa, Dan kalau mau bertobat, Kalau mau meminta ampun, Kepada Tuhan, Mereka biasa, Mereka biasa, Mengadakan puasa, Mereka, Merendahkan diri, Mereka memakai kain, Dari karung, Menjadi, Pakaiannya, Mereka menaburkan abu, Di atas kepala, Tetapi, Ada saatnya, Ketika, Hal-hal yang dilakukan, Oleh bangsa Israel ini, Membaca firman, Mendengarkan firman Tuhan, Berpuasa, Dan mengadakan, Hari-hari, Meratap, Ternyata, Tuhan tidak mendengar, Permohonan mereka, Apa salahnya, Maka mereka bertanya, Kepada Tuhan, Mengapa, Kamu tidak mendengarkan, Doa kamu, Dan dengan jelas, Tuhan menjawab, Bahwa, Mereka, Mengadakan puasa, Tanpa mengadakan, Pembaharuan, Dalam hubungan mereka, Dengan sesama, Mereka berpuasa, Tetapi, Di luar, Mereka menindas, Buruh, Mereka berkelai, Mereka melakukan, Hal-hal yang tidak adil, Kepada sesama, Padahal, Bagi kita, Tuhan itu, Tidak kelihatan, Kalau kita, Mau mencintai Tuhan, Mana buktinya, Kalau kita, Setiap hari ke gereja, Lebih rajin, Dari banyak orang lain, Pertanyaannya, Hubungan kita, Dengan Tuhan, Sudah benar, Atau tidak, Kalau kita, Berdoa, Rajin berdoa, Di rumah, Pertanyaannya, Saya bertemu, Tuhan, Atau tidak, Apa, Tandanya, Bahwa saya, Sungguh bertemu, Tuhan, Ketika tiap hari, Ke gereja, Ketika kita, Berdoa, Apa, Buktinya, Dan tandanya, Tuhan, Memberikan jawaban, Hubungan kita, Dengan Tuhan, Hubungan, Ke atas, Disamakan, Dengan hubungan kita, Dengan sesama, Hubungan horizontal, Barang, Siapa, Merasa diri, Sudah dekat, Dengan Tuhan, Merasa diri, Sudah suci, Tetapi, Ketika, Berhadapan, Dengan orang lain, Berhadapan, Dengan sesama, Dia tidak, Mampu, Mencintai, Itu, Dipastikan, Oleh Tuhan, Bahwa hubungan, Dengan Tuhan, Juga, Tidak beres, Tandanya, Sangat sederhana, Kalau kita, Merasa, Hubungan kita, Dengan sesama, Lebih baik, Itu, Karena, Hubungan kita, Dengan Tuhan, Juga lebih baik, Kalau tidak, Mari kita bertanya, Sudahkah, Kita menemukan Tuhan, Jangan sampai, Di gereja kita, Domba, Berbulu, Putih, Tapi, Keluar, Menjadi serigala, Karena, Ada perbedaan, Bisa terjadi, Perbedaan antara, Hidup rohani kita, Dalam, Hubungan dengan Tuhan, Dengan, Hubungan dengan sesama, Tidak, Tidak bisa, Dilepaskan, Mencintai Tuhan, Sama, Nilainya dengan, Mencintai sesama, Patoanya, Cinta kepada sesama, Karena itu, Lebih kelihatan, Dan, Bisa diukur, Mari kita lanjutkan, Ekaristi, Sambil mohon, Semoga kita, Bertobat, Dengan jalan juga, Memperbaiki hubungan kita, Dengan sesama, Tuhan, Memberkati, Allah, Yang Maha Kuasa, Semoga, Dengan ikut serta, Dalam misteri suci ini, Kami disucikan, Dari segala dosa, Dan perilaku buruk, Dan layak, Menerima kesembuhan, Berkat belas kasihanmu, Demi Kristus, Tuhan, Dan pengantara kami, Tuhan, Sertamu, Semoga, Saudara sekalian, Dan keluarga, Dimanapun mereka, Saat ini berada, Juga pekerjaan, Dan usaha, Diberkati oleh Allah, Yang Maha Kuasa, Bapak, Dan putra, Dan roh kudus, Saudara sekalian, Dengan demikian, Perayaan Ekaristi, Sudah selesai, Mari pergi, Kita diutus, Amin. Amin.